menguatkan apa yang aku pikirkan dan berada disini ini juga ucapan terima kasih karena bisa aku pribadi menyalurkan salah satu kebutuhan manusia itu dikenal supaya gak narsisus personalitik disorder jadi abang tadi fitring, fitring kan ya itu luar biasa sekali abang ngapain tadi, fitring atau tugas abang? tugas aku tadi disuruh merepet aku gak berani bilang puisi, aku merepet dan kawan-kawan mudah-mudahan suka dan senang ketika aku merepet karena kalau aku merepet sendiri aku merasa bersalah sama orang lain karena nanti orang lain berpikir aku gila sehingga mereka nanti jadi gila berarti abang merepet ada kata-katanya tadi kan? ya ada, aku juga udah lupa makna yang ingin abang sampaikan tadi apa tuh? waduh aku lupa tapi sebenarnya sebelum dia jadi kata dia hadir ada dalam alam ideaku sebuah makna tentang sesungguhnya bagaimana aku pribadi ya aku gak berani bilang orang aku pribadi menapsir kehidupan ini supaya kita realistik gitu bahwa ketika aku bicara disini memegang mic ini kemudian disinari lampu wajahku dan membubuhkan cat pada tubuhku itu semua adalah hasil karya seni tambang aku berpikir bila aku membenci tambang mampukah aku tinggal dalam gua kemudian mengasah tombak jadi runcing lalu berburu aku mendapatkan jawabannya ketika mati lampu aku stress gak bisa posting jadi aku harus jujur aku gak bisa hidup tanpa tambang tetapi kemudian aku menjadi bingung lagi gitu aku ke pasar terus kulihat orang-orang waktu itu disuruh mamaku aku takut sama mamaku mamaku seram mamaku bilang kau belanja dulu makanan biar masak mama belanjalah aku ke pajak mamaku bilang belanja makanan terus orang rame antri di meja-meja yang aku lihat apa yang disebut makanan itu ternyata mutilasi dari daging-daging hewan dan mutilasi dari tubuh-tumbuhan terus aku pernah lihat ayam mungkin kawan-kawan pernah lihat ayam aku pernah lihat ayam yang sangat cemas lihat anaknya gitu jadi aku merasa bahwa ayam juga punya perasaan terus sekarang yang aku sebut makanan ini adalah tubuh ayam yang punya perasaan gitu terus ini yang aku sebut sayur daun nubi tumbuh adalah tubuh-tumbuhan yang ketika dipetik juga dia bergetah seperti aku ketika luka berdarah maka boleh jadi dia juga merasakan sakit lalu aku berkata bahwa untuk mempertahankan nyawaku aku harus mengorbankan nyawa mereka lalu aku berkata bisakah aku berkata bahwa aku harus sepenuhnya membiarkan alam seperti apa adanya tanpa proses rekayasa aku sebagai manusia aku harus jujur aku akan kelise ketika aku bilang biarkanlah alam seperti apa adanya karena aku tidak bisa lagi kembali aku tanya sama mamaku mak kita pindah aja yuk daripada bayar kontrakan ini mahal 7 juta sekarang sebulan eh setahun capek juga cari duetnya ke ini ma aku pernah ketemu satu gua yang cukup luas di Cetamiang Cetamiang perbatasan itu ada sangkapani namanya aku pernah dibawa ke situ ada udang warna merah jambu eh kok aku bilang nanti orang ke situ jadi gak kaya lagi aku nah aku bilang sama mamaku kita pindah situ aja masih banyak kembing gunung di situ terus ada juga sunginya bisa mancing mamaku bilang aku gila kayak mana kita bisa hidup ada listriknya gak di situ aduh gitu ya 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 listrik ya kayak mana nanti mau mamak mau nelfon adik-adik kau katanya ya adik-adik kita bawa situ juga tinggal situ makin dibilang gila sama mamaku oleh karenanya aku jalan kemana-mana kemudian aku bilang pertama aku bilang aku sangat membenci tambang pukimak lah orang yang bikin tambang dimana-mana tit 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 orang yang bikin tambang dimana-mana tapi waktu aku bilang itu aku naik kereta naik sepeda motor terus isi bensin terus aku merasa ya rupanya aku ini ada anjing-anjingnya juga gitu oh yaudahlah karena aku sedang lagi jadi anjing aku cari aja ekosistem anjing dimana aku kesitu biar jadi anjing yang tidak mengganggu orang lain maka aku bertanya bagaimana sebenarnya kita menyelaraskan kehidupan ini karena nanti aku berpikir juga kalau udah makanan itu kan dari hewan dan tumbuhan dia di atas tanah kalau tanah ini udah habis gak ada lagi pohon-pohon gak ada lagi hewan-hewan oke bisa diternak tapi pun kalau diternak semuanya gak bisa juga gitu karena makanan ternak itu juga dari hewan dan tumbuhan gitu terus kalau udah habis terus aku makan apa aku cari jurnal-jurnal berharap berdoa kemudian yang setahul aku lah kayak mana doa itu kalau misalnya diterima atau enggak itu ya tergantung kesombongan Tuhan lah ya aku berharap menemukan ada jurnal yang bisa ada teknologi begitu masuk udara tung jadi hamburger belum ada gila kali aduh mampus lah ini pikirku kan bahaya ini ngeri ini jadi kalau hutan-hutan itu habis ya habis juga lah ku tapi kalau gak dibuka ya kayak mana ada tambang karena ternyata tambang itu banyak di kawasan hutan terus aku berpikir lagi bisa gak Indonesia kemudian berkata tolak tambang terus aku baca-baca dengar-dengar aku gak ngerti jadi aku jalan-jalan ketemu sama orang yang ahli politik ahli hukum ahli apa namanya katanya geopolitik internasional gak ngerti aku apa itu jadi gak aku pikirkan jadi aku cuma tanya di tatanan global Indonesia ini kayak mana aku mengutip perkataan kawanku waktu itu di tatanan dunia global Indonesia ini ibarat desa jadi presiden boleh jadi kepala desa oke karena apa? karena ada pemenang perang dunia ada katanya perang dunia pertama perang dunia kedua gak ngerti-ngerti aku entah kayak mana kali udah jauh kali rupanya peradaban ini jadi aku yang hidup baru ketek ini kemudian bulu ketek aku aja belum panjang kali gitu kan terus sok banyak bicara banyak aku takut gitu kan tapi katanya begitu penguasa dunia ini ada secara politik misalnya dulu katanya ada isu bom apa namanya bom masal gitu terus PBB tahun 2004 tidak memperbolehkan eh tiba-tiba negara penguasa dunia boleh kesanatan pada PBB dan gak apa-apa oh ya ya jadi bagaimana kemudian jika dunia ini sudah kehabisan bahan tambang dan cadangan satu-satunya ada di Indonesia terus aku akan bilang titnya pemerintah ini dibukanya pulau tambang disitu tit 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 semua titku itu akan menjadi tit atau kemudian akan bisa bikin perubahan ternyata enggak titku itu hanya bikin orang marah dan gagal juga gak ada apa-apa juga maka aku mulai berpikir maka ideologiku kerubah realita adalah ideologi yang paling nyata maka aku harus belajar dari realita yang ada menghakimi bukanlah jalan untuk mencari solusi tapi menerima keadaan yang ada dan mengupayakan agar kehancuran itu tidak cepat terjadi mungkin disitulah kapasitasku sebagai kera besar yang gak tahu apa-apa ini aku itu nanti aku banyak ngomong payah salah aku tadi jadi panjang kali tadi bang satu bukan bahasanya pun aku tadi gak ngerti kan mungkin nanti diskusi kita berdua jadi ternyata panjang ya bang abang untuk melakukan itu latar belakangnya panjang ya supaya gak ditanya lagi biar aku bisa duduk situ lagi aku gak soalnya aku pun nanya lagi kayaknya durasi lagi kan nanti gak enak sama bang John oke oke berarti itu tadi bang Ismet nyebut-nyebut abang aja dari tadi kan ternyata iya ternyata banyak kata-kata abang yang bermakna walaupun gak gak ngerti banyak gak ngerti ya aku tadi bang abang juga gak ngerti berarti sama kita jadi gak usah aku tanya lagi bang ya gak apa-apa lagi ya oke boleh-boleh kita kembali ke oke tepuk tangan buat bang Teddy tepuk tangan bang Teddy panjang tadi bang ya pantas abang nyebut bang Teddy karena gini aku bertemu dengan orang-orang hebat jadi gini kalau mau besar dan hebat berteman lah dengan orang yang hebat seperti itu karena kita butuh semuanya saling menguatkan seperti itu semua orang juga bang kan gak orang hebat aja gak ya semua orang maksudnya gini aku semua disini adalah orang-orang hebat maksudnya gini yang mau bersama-sama sinergi dalam frekuensi yang sama maksudnya seperti itu tapi aku ingin tahu latar belakang abang nih latar belakang abang memang di musik ah baik awalnya aku 11 tahun di desa terus pindah dari 5 tahun di kecamatan terus di sekolah SMA sampai kuliah sampai beristri 19 tahun saat ini di kota Jambi di provinsi Jambi seperti itu bermusik kalau basic musik memang aku suka musik itu dari kecil karena bapak dulu kan kepala desa dibelinya lah alat-alat musik seperti itu aku suka musik dangdut awalnya dulu suka musik sih musik dangdut seperti itu awalnya pas pindah ke Serangun di kecamatan aku suka musik jadi aku bilang boleh gak aku jadi juruang maksudnya juruangkat dalam orang misalnya sewa-sewa organ boleh gak aku kerja jadi juruang katanya kamu masih kecil gak apa-apa aku bilang aku bisa aku ngangkat son akhirnya diajak nyanyi seperti itu bisa nyanyi bisa nyanyi tapi sudah nyanyi tetap jadi juruang juruangkat kenapa milih ke lingkungan karena mungkin itu juga mempengaruhi kehidupan kelahiran aku juga mungkin karena aku tinggal di desa tinggal di jauh dari pemukiman yang maksudnya dari orang di luar sana kota mungkin alam juga yang membuat itu semua pasti ada panggilan alam juga seperti itu maaf nih bang pertanyaannya kan gak terstruktur gak apa-apa gak apa-apa bang Martin gak apa-apa siap kan tadi kita udah bilang gak ada settingan gak siap tapi tadi siang jangan dekati lagi gak apa-apa kita berteman gak apa-apa gak apa-apa berteman dengan siapapun boleh berteman aja makan lapar ngantuk atau udah itu lagi itu aja Martin kita jemput ruang abang ini kayak mana kos-kosan atau kapi dia rumah saya tinggal disitu terus ada usaha juga minarku namanya ada juga usaha kopi ada juga angkeringan ada juga teti ada juga istriku juga buka usaha nasi goreng minuman-minuman kopi gitu seperti itu dan di dalamnya ada juga studio dan ada ruang host untuk teman-teman misal mau di luar mau di dalam silahkan mau buat kegiatan terima kasih